Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bunda Nengah teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya pada sehat ya teman-teman pagi ini di sini tuh cuacanya tuh gak mendung, tapi dingin gitu daripada udah masak, udah segala macam, udah ngasih nenek makan, gak ada kerjaan, daripada ngantuk aku bikin cemilan lagi cemilannya sekarang apa tuh bikin sisti kentang teman-teman bahan pokoknya ini udah aku ini udah aku, apa tuh, pulek-pulek ternyata gak bakalan mau bikin video ternyata gak bakalan di video, tapi aku pikir yaudah lah bikin video, ngoceh aja ya biar ada teman gitu bikinnya bahan pokoknya ini kentang teman-teman ini satu biji kentang tapi belum ini sih, satu biji kentang bahan pokoknya terus ini terigu, ini aku pakainya protein tinggi ya teman-teman segitiga biru karena aku belinya itu ini sekitar dua gelas satu gelas itu satu perempat ya ini satu perempat tepung terigu ini bahan pokoknya, terus bumbunya ini ada ini garam, satu sendok makan terus ini penyedap ya bumbu ini rasa jamur ya ini penyedap rasa jamur terus ini MSK namanya Royco udah cuman aku pake air Royco terus ini seledri biar wangi ini aku pake seledri udah aku potong-potong lalu lalu satu butri telur air terus aku pake minyak secukupnya dan air secukupnya ini kentang teman-teman ya ini tuh satu satu biji kentang ini satu ya udah aku rebus terus udah aku pulak-pulak sedikit tadinya kan gak bakalan di video saya gak mau bikin video lah aku mau bikin aja tapi yaudahlah aku bikin video jadi udah aku ini aku pulak-pulak sedikit terus udah gini cunturin telurnya terus masukin udah campur air bumbu penyedap rasa dan garam campurin semua aduk aku pake minyak ya teman-teman karena kalau adonan pakai minyak nanti apa tuh ganti margarin karena gak punya margarin jadi aku kalau adonan pake minyak gak pake margarin kita pake minyak sekitar 2 sendok teh 2 sendok teh aduk lagi ini kan ini kan udah tercampur kita tuangin teribu kita aduk kita aduk aku aku ngantuk ngantuk gitu ya bikin makanan kan aduk cemilan terus kita campur ayam semuanya semuanya biar wangi nanti warnanya agak hijau-hijauan gak apa-apa ya wangi mau pake daun seledri atau daun jeruk sama ya yang penting ada wanginya aku suka dengan geledri pake seledri kalau suka dengan daun jeruk pake daun jeruk cuman disini adanya seledri yaudah pake seledri kalau ada daun jeruk aku udah cuci tangan teman-teman kita pake tangan dipulai ini pake tangan sampai kelias sampai kelias sampai kelias selamat menikmati oke teman-teman terus kalau udah kalis kayak gini aku diamin selama 5 menit atau 10 menit ya biar kalau adonan tuh harus diamin jangan udah di ini terus langsung digeleng-geleng nanti perintil-perintil kayak gitu jadi aku kalau bikin adonan yang mau digulung-gulung itu dibiarin beberapa menit gitu ya kita biarin dulu ya teman-teman 10 menit atau 5 menit teman-teman ini udah aku biarkan selama 5 menit jadi kita bulung dulu kita bulung jadi bahannya banyak seadanya yang penting jadi yang penting jadi susah-susah kita coba ya selamat menikmati kita coba dulu yang ini kalau ini terlalu lembek kita biarkan lagi oke teman-teman kita langsung goreng kepanjangan ya segini kan kalau kentang kalau kentangan biasanya gak boleh lembek kalau ini lembek nanti aku biarkan lagi berapa menit kepanjangan ya teman-teman harusnya pendek-pendek ya nanti aku bikinnya yang kepanjangan kita potong segini biar gampang terus nanti disimpannya kan gak ada potensi yang besar gitu jadi harus ya terus sampai habis tuh teman-teman ini gorengan pertama ini gorengan pertama tapi terlalu panjang-panjang nanti aku bikinnya yang pendek-pendek ini terlalu panjang jadi teman-teman bikin makanan itu ya kalau buat kita gak usah ada kan penggiringan buat bikin sistik itu kan ada cuman kan orang Taiwan mana ada kayak gitu kan buat bikin sistik atau mie gitu ya kan ada kan giringannya tapi disini kan apalagi di rumah ini mana ada yang penting jadi dipotong pakai pisau gak usah pakai apa tuh citakan tuh ini gorengan pertama sengaja aku bikin agak kuning sedikit ya teman-teman karena aku suka yang kuning kita bikin lagi ini goreng lagi yang kedua sekarang aku bikinnya yang pendek-pendek teman-teman yang ini kita lalu panjang pendek sekarang kita goreng sampai habis ya teman-teman kita lihat nanti hasilnya kelihatan gak sekarang aku bikinnya yang pendek biar gak terlalu panjang gak usah ada apa tuh citakan-citakan teman-teman nanti aja kalau mau bikin yang bagus yang terkecitakannya itu nanti diindo kalau disini yang penting jadi aja teman-teman apapun yang kita mau yang penting jadi dan hasilnya memuaskan emang memuaskan apa yang kita inginkan yang simpel simpel aja teman-teman kalau bikin makanan di negara orang di negara orang yang penting jadi gitu kelihatan gak oh kelihatan ya gitu teman-teman jadi kalau bikin makanan jadi ambil pusing yang penting jadi udah gimana pun caranya yang penting rasanya jangan dilihat bentuknya yang penting rasanya enak ya teman-teman kita lihat ini gorengan yang kedua aku kan sukanya yang manis yang asin semuanya semuanya ya manis asin aku suka kalau ada bahannya sih mendingan bikin sendiri maksudnya ada bahannya beli ini kalau kita nyuruh-nyuruh buat teman-teman bikin apa itu nyuruh kita bikin beli apa bahannya itu nyuruh ke teman karena aku lagi keluar jadi aku harus nyuruh mbak anak aduh semua tuh ke mbak anak mudah-mudahan dia tuh ya panjang umur sehat terlalu dan semakin sukses apapun yang diinginkan karena aku aku enggak di dia aduh aku enggak bisa teman-teman apapun yang aku mau menyuruhnya ke dia mudah-mudahan dia itu ridho ya aku suruh-suruh barang terbaik bagi aku ya teman-teman apapun yang aku mau suka diberikan padahal enggak aku kasih upah ini gorengan kedua teman-teman terus aku lanjutin ya lanjutin ya bikinnya ya teman-teman ini sedikit lagi kulanjutin teman-teman akhirnya beres juga ini ini yang terakhir teman-teman ini gorengan terakhir ini gorengan yang terakhir teman-teman jangan terlihat bentuknya yang penting rasanya enak ada yang ngelepon tadi itu teman-teman yang yang lupanya enggak tahu nomor siapa tentang konter akhirnya dapat segini kelihatan enggak kelap ya kelihatan enggak hitam teman-teman kelihatan hitam kelihatan hitam hitam banget kelihatannya itu bentuknya berharga yang besar yang kecil yang pendek yang panjang dijamin renyah banget teman-teman tuh panjang terlalu panjang pokoknya renyah teman-teman jadi enggak usah tuh tapi aku enggak enggak nanti ya makannya karena aku sekarang lagi puasa jadi nggak bisa aku cobain rasanya gimana tapi dijamin ini mantep teman-teman tuh segini lumayan kan buat cemilun teman-teman jangan lupa teman-teman kalau suka dengan video aku di like dan di komen dan subscribe juga dan yang udah subscribe terima kasih banyak ya teman-teman jangan lupa dicoba ya teman-teman ya tuh pokoknya teman-teman pasti enaknya jangan jangan lupa ya teman-teman ya di subscribe tuh cantikan lumayan kan segini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye